Intro Provinsi Lampung lagi-lagi menjadi sorotan Setelah menuai kritikan dari tiktoker Bima Yudo Saputro beberapa waktu lalu Kini sikap Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, mengundang perhatian publik Bagaimana tidak, dikala perbaikan jalan rusak menjadi agenda utama untuk kesejahteraan warga Sang Gubernur justru mengecek pembangunan jalan dengan menggunakan jalur udara pada Senin 1 Mei 2023 lalu Pengecekan Gubernur Lampung mendapat cibiran warganet Karena Sang Gubernur memutuskan menggunakan helikopter dan tidak melalui jalur darat Seperti yang ditulis akun Twitter Bagusnya Bapak Gubernur dan rombongan mengecek jalan rusak pakai kendaraan darat Agar bisa merasakan bagaimana keseharian rakyatnya yang harus terguncang-guncang Terpeleset, terperosok, jatuh bangun karena jalan yang tak layak dilewati Belum lagi dampak yang jadi korban laka lantas Ada juga akun at Claudie underscore S yang menuliskan Parah, bagaimana mau merasakan penderitaan rakyat kalau enak-enakan begini Sementara akun at Pranoto Hendrik menuliskan Harusnya lewat darat Pak, jadi tahu rusaknya daerah mana aja Dalemnya lubang seberapa, tahu rasanya penderitaan warga Luangin waktu sehari buat kerja yang benar, masa nggak bisa sih Pak? Tak hanya jalan rusak yang kini menjadi sorotan di Lampung Kondisi dry nase di sejumlah titik juga dinilai tidak layak Warga menyebut Pemprov Lampung dinilai kurang serius dalam melakukan perbaikan Apalagi, menurut warga, kondisi ini sudah terjadi sejak 10 tahun lalu Udah lama sih Pak, udah ada 10 tahun lebih mungkin jalan depan Mungkin udah 3 periode 3 periode lah 3 periode gubernur ya? Iya, mobil guling sering Apa lagi Pak? Ya, yang jelas ya jalannya susah dilewatin Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, meninjau langsung perbaikan jalan rusak di Lampung Tengah Kegiatan ini berdekatan dengan rencana kedatangan Presiden Jokowi Yang awalnya dijadwalkan pada hari Rabu 3 Mei 2023 Gubernur Arinal mengaku siap menyambut kehadiran Jokowi Meski kedatangannya ditunda satu hari Persiapan kita siap untuk kehadiran Tapi besok kan Yaitu tunda satu hari Dalam posisi tunda satu hari Jadi akan ada beberapa objek Ke pasar Mana-mana Natar Kemudian ke sini Jalanan rusak di Lampung Sempat menjadi sorotan publik Dan viral di media sosial Setelah Bima Yudho Saputro Membuat video kritikan Kepada pemerintah daerah Lampung Tim Liputan Kompas TV Kepada pemerintah daerah